Intro Sintayong sebar kabar gembira Satu pemain Liga Inggris bersedia bela timnas Indonesia Pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong sebar kabar gembira jelang kualifikasi Pial Asia U23 2024 Sintayong sendiri kabarnya bakal mendapatkan nama baru untuk perkuat Indonesia Saat ini pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal mengasuh tim U23 Indonesia untuk ajang kualifikasi Pial Asia U23 2024 Intro Dikabarkan salah satu pemain yaitu Nathan Joe sudah bersedia membela Indonesia Nathan Joe sendiri merupakan pemain berposisi sebagai back kiri dan back tengah Pemain kelahiran kota Rotterdam tersebut bertinggi 191 cm Beruntungnya lagi pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut tampil untuk klub kasta kedua Liga Inggris Swansea City Tentu ia masih tampil satu Liga dengan sosok back tengah Indonesia Elkan Bagot Nathan Joe sendiri baru berusia 21 tahun sehingga masih bisa membela Indonesia U23 Sintayong memberikan tangkapan soal kesediaan Nathan Joe untuk membela Indonesia melalui jalur naturalisasi Pemain tersebut memang tertarik dan itu dinaturalisasi Dan pemain tersebut memang sepakat dan setuju mau ganti keluarga negaraan dirinya Kata Sintayong Meski begitu pelatih asal Korea Selatan itu tak mau terburu-buru untuk meneruskan proses naturalisasi pemain 21 tahun tersebut Sintayong bakal melihat terlebih dulu permainan sang pemain di Swansea City Jika sudah lolos dalam seleksinya ex-pelatih Timnas Korea Selatan tersebut bakal meneruskan permintaan naturalisasi ke Ketua Umum PSSI Eric Tohir Tetapi saya belum memutuskan sebelum atau saya melihat permainan seperti apa Dan setelah itu dicek permainannya seperti apa Nanti dibicarakan dengan Pak Eric Tohir Untuk keputusan akhirnya bakal dibicarakan nanti Lanjut Sintayong Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih berfokus pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 Untuk Timnas U23 Indonesia Tentu sosok Nathan Jo belum bersedia untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 Jika melihat proses naturalisasi sebelumnya Maka Nathan baru bisa membela tim U23 Indonesia pada turnamen Piala Asia U23 2024 Tentu sarat tim U23 Indonesia harus lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 Melalui jalur juara grup atau lewat jalur runner-up terbaik Skuad Garuda Muda akan melawan Taiwan U23 pada 9 September 2023 Dan bersuat Turkmenistan U23 pada 12 September 2023 di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 Kedua laga tersebut bakal dihalat di Stadion Manahan Solo Sebanyak 27 pemain yang dipanggil akan melakoni pemusatan latihan Yang akan dimulai pada Selasa 5 September 2023 di Solo, Jawa Tengah Timnas Indonesia U23 sendiri ditargetkan lolos ke Piala Asia U23 2024 Yang digelar di Qatar tahun depan Skuad Garuda Muda bisa lolos ke Piala Asia U23 2024 Jika finish sebagai juara grup atau lewat jalur runner-up terbaik Untuk membantu tim Asin Indonesia U23 lolos Ada 5 penyerang ganas yang bisa diandalkan dalam menjebol gawang lawan Siapa saja kah mereka? Berikut 5 penyerang ganas tim Asin Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Di posisi kelima ada Titan Agong Titan Agong merupakan salah satu pemain depan yang dipanggil untuk mentas di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Untuk unjuk ketajaman dalam mencetak gol Sebelum dilarang bermain di Piala FF U23 2023 Titan Agong berhasil mencetak satu gol untuk tim Asin Indonesia U22 saat menghadapi Kamboja Pada laga fase grup SIGIMS 2023 Namun di Liga 1 2023-2024 Striker berusia 22 tahun ini Baru dimainkan dua laga dan belum mencetak gol Yang keempat ada Witan Sulaiman Witan Sulaiman sejauh ini telah melakoni 10 laga dan 4 asis untuk Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 Meski belum mencetak gol di musim ini Winger berusia 21 tahun ini Menjadi salah satu pemain depan tim Asin Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Witan juga dapat diandalkan untuk menambah daya gedor skuad Garuda Muda Pasalnya pemain yang bisa berposisi sebagai penyerang ini Memiliki banyak pengalaman saat membala Indonesia Hingga klub Eropa seperti Legia Gedans hingga AES Transin Di posisi ketiga ada Hoki Caraka Berikutnya adalah penyerang PSS Suleman Hoki Caraka Bomber berusia 19 tahun ini juga dipercaya untuk memperkuat Indonesia Di lini serang tim Asin Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Sebelumnya Hoki kerap menjadi andalan Sintayong di tim Asin U20 Indonesia Proyeksi Piala Dunia U20 2023 meski gagal tampil Di level klub, Wonder Kid PSS Suleman itu telah mencetakkan 10 pertandingan Dengan 1 gol dan 1 asis di Liga 1 2023-2024 Di posisi kedua ada Rafael Strich Rafael Strich menjadi salah satu pemain naturalisasi yang mencetakkan Terima kasih telah menonton!